Tatira, salah satu pelajar asal Mukom-Mukom menjadi korban aksi bandit curanmor di kota Bengkulu Rabu Malam. Sepeda motor jenis metik milik pelajar SMAI di Raib digasak pencuri saat sedang main di kosan temannya yang berada di Jalan Merawan, Kelurahan Sawal Lebar, kota Bengkulu. Pengakuan korban, sepeda motor diparkir di depan kosan sedangkan korban berada di dalam kos karena hari hujan. Sementara itu pelaku yang mengetahui situasi sepi dengan cepat menggasak sepeda motor dengan cara perusahaan kunci stang. Terima kasih. Oh, kejadiannya jam berapa ini? Sekitar kayaknya Isya lah. Isya ya? Misalnya abis maghrib, masih dicek masih ada motornya. Oh, kunci stang motor itu? Kunci. Oh, ada bed yang dimalai gitu. Kepalanya ngadep mana waktu kejadian? Gak pesana. Oh, kunci stang ke kiri ke kanan? Ke kiri. Ke kiri ya? Tidak duduk dengar tanda-tanda pelaku reaksi malam itu ya? Enggak. Dengar sih, sempat dengar pas lagi ngobrol-ngobrol itu kayak ada suara. Cuman dikira tuh ketahuan sampah. Karena udah ngecek motor juga jadi ya gak mikir kalau motor. Berapa motor kemarin di depannya? Satu. Ditambahkan korban sebelum sepeda motor miliknya dicuri, dirinya memang sempat mendengar suara ribut namun mengira saat itu tukang sampah. Kasus penjurian diketahui saat korban akan pulang. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.